Nah ini sobat youtube karena proses pemandanan data untuk KPM BST sudah selesai dilakukan oleh Kementerian Sosial Sobat youtube hal ini diindikasikan dengan sudah cairnya bantuan BST untuk daerah DKI Jakarta pada hari Sabtu kemarin Nah hal ini perlu diketahui sobat youtube kenapa BST DKI lebih dahulu cair ini dikarenakan Halo guys bagaimana kabar sobat youtube hari ini semoga kita semua dalam keadaan baik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Sobat youtube semua semoga dalam keadaan sehat ya ditambahkan rezekinya dan senantiasa diberikan kesehatan Sobat youtube semua pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi Ada apa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 bagi KPM BST, PKH, BPNT, dan BLT UMKM KPM mesti mengetahuinya agar bantuan tidak hangus Nah seperti apa informasinya sobat youtube mari kita simak videonya bersama-sama dan tidak perlu di skip-skip ya Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sobat youtube yang budiman ada info terbaru bagi KPM PKH dan BPNT ada apa di tanggal 5 April 2021 Bagi KPM PKH, BPNT, dan BPNT ada pencairan susulan bagi KPM PKH dan BPNT yang belum masuk saldonya sampai hari Minggu saat ini Dan juga kemudian bantuan PKH termin kedua akan disalurkan merata di seluruh wilayah bagi KPM PKH yang belum cair bersiap-siap akan ada saldo masuk ke rekening KKS masing-masing Pencairan bantuan BPNT melalui Kementerian Sosial Ibu Tri Risma hari ini pada hari kemarin Jumat tanggal 2 April 2021 Telah menurunkan surat penyaluran bantuan BPNT tahap susulan kepada para penerima BPNT yang belum cair Baik berupa sembako ataupun saldo uang 200 ribu pada bulan April 2021 ini Namun di dalam surat tersebut hanya ditujukan untuk kepada 45 kabupaten atau kota di Indonesia Untuk KPM BPNT yang belum cair ini sebanyak 748.944 KPM BPNT sudah disalurkan kemarin BPNT tahap susulan Dan hanya untuk para KPM yang menggunakan bank BNI saja Baik Sobat Youtube kemudian ada info penting lainnya Bagi KPM bantuan sosial tunai atau BST bersiap-siap pada minggu ini mulai Senin 5 April 2021 Bantuan sosial tunai 300 ribu akan mulai disalurkan untuk daerah-daerah kota atau kabupaten Nah ini Sobat Youtube karena proses pemandanan data untuk KPM BST sudah selesai dilakukan oleh Kementerian Sosial Sobat Youtube hal ini diindikasikan dengan sudah cairnya bantuan BST untuk daerah DKI Jakarta pada hari Sabtu kemarin Nah hal ini perlu diketahui Sobat Youtube kenapa BST DKI lebih dahulu cair Ini dikarenakan penyaluran BST atau bantuan sosial tunai DKI hampir sebagian besar dilakukan dengan ATM Bank DKI Jadi penyalurannya bisa lebih cepat Sedangkan di daerah lain masih menggunakan jasa kantor pos ataupun dengan mengambilnya di kantor desa atau kantor RW ataupun kantor pos Jadi ini lebih memerlukan waktu dibanding dengan lewat ATM Tetapi pada minggu ini bisa dipastikan bantuan BST untuk daerah-daerah juga akan cair KPM bersiap-siap bantuannya cair Kemudian bagi KPM PKH yang menggunakan Bank BRI, Mandiri dan BTN dan Bank BNI yang belum cair bantuan PKHnya Juga bersiap minggu besok pencairan PKH Termin Kedua segera dilakukan Perlu diketahui bantuan PKH melalui Bank Himbara di setiap daerah itu tidak dilakukan secara serentak Sobat Youtube Misalnya tetangga Sobat Youtube sudah ada yang cair Dan ternyata KPM sudah mengecek masih belum cair atau kosong Nah para KPM agar tetap bersabar masih menunggu Itu berarti data KPM PKH belum cair ini belum masuk di data bayar SP2D di Termin K1 kemarin Dan para KPM yang belum cair akan masuk di pencairan PKH Termin Kedua setelah melalui proses pemandaan data Dan daerah lain yang sudah terpantau SP2Dnya untuk pencairan PKH Termin Kedua di wilayah Riau dan juga Kalimantan Sudah turun SP2Dnya dan sudah mulai dicairkan untuk wilayah lain di seluruh wilayah Indonesia ini akan menyusul pencairan PKH Termin Keduanya Kemudian Sobat Youtube pada tanggal 5 April 2021 atau minggu besok pencairan PKH untuk Termin Kedua akan disalurkan lagi Karena pada tanggal 13 April besok sudah bulan suci ramadhan Jadi pencairan PKH Termin Kedua ini akan dipercepat Namun bagi para KPM yang sudah masuk di data bayar Termin Kedua dan data para KPM ini sudah berhasil dipadankan KPM ini bersiap-siap cair pada minggu besok Baik Sobat Youtube kemudian ada info penting lainnya bagi keluarga penerima manfaat BLT UMKM Nah bagi Sobat Youtube yang mendaftar bantuan UMKM atau Banpres UMKM Sobat Youtube pada Senin besok sudah dapat mengecek apakah Sobat Youtube lolos mendapatkan bantuan UMKM atau tidak Sobat Youtube yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BLT UMKM pada tahun 2021 ini Dapat mengakses link https.ifom.bri.co.id garis miring BPUM Nah hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak Bank BRI Sobat Youtube Nah Sobat Youtube berikut ini langkah atau cara mengeceknya Yang pertama klik halaman https.ifom.bri.co.id garis miring BPUM Kemudian isikan nomor NIC KTP Sobat Youtube Lalu masukkan jawaban hitungan matematika untuk proses verifikasi Kemudian klik proses inquiry Selanjutnya Sobat Youtube akan keluar pemberitahuan apakah Anda atau Sobat Youtube berhak mendapatkan bantuan BLT UMKM atau tidak Nah jika berhasil atau lolos Selamat Sobat Youtube akan mendapatkan bantuan UMKM ini Baik Sobat Youtube demikian informasi dari saya mengenai Ada apa pada Senin 5 April 2021 bagi KPM BST, PKH, BPNT, dan BLT UMKM KPM mesti mengetahuinya agar bantuan tidak hangus Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan silakan bagi Sobat Youtube yang belum subscribe Agar di subscribe dan berikan jempol like-nya Dan silakan berikan komentarnya dan juga silakan di share Di media sosial Sobat Youtube apabila informasi ini bermanfaat Terima kasih atas perhatian semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas perhatian semuanya